What's up guys go fans, balik lagi ke next inline gue sekarang bersama salah satu pemain SMA terbaik nih di Indonesia kalau menurut gue, namanya Daryl Sebastian Daryl, apa kamer? baik jangan tegang gitu dong, kayaknya baru masuk kamera, tegang banget mukanya nih jadi Daryl, boleh perkenalin dirinya dulu sebentar bagi penonton yang belum tau ya, jadi nama gue Daryl Sebastian gue sekolah di Bukit Shen, Jakarta gue kelas 11 jadi Daryl, ada berita bagus nih untuk Daryl kemarin gue pilih oleh NBA Asia untuk ikut Basketball Without Borders di India tanggal 30 sampai tanggal 2 2 make 2 Juni eh, 2 Juni kan masih grogi deh tapi gak lama jadi untuk Daryl, waktu itu prosesnya gimana sih sampai kepilih untuk masuk ke Basketball Without Borders? ya, jadi sebenernya tuh awalnya dipanggil sama Coach Romy buat ikut seleksi di STC kemarin Romy Chandra ya itu kemarin seleksi di KU 18 kan, timnas KU 18 jadi sebenernya seleksi pemain-pemain itu dipanggil lagi buat ikut yang ini oke terus begitu dateng tuh seleksi buat di STC kemarin pas seleksi kemarin yang langsung seleksi itu NBA ASEAN Manager oke si namanya Carlos itu tuh jadi orang asli Portugal yang keliling-keliling dunia buat cari pemain-pemain oke dan waktu itu prosesnya gimana tuh? jadi kayak kalau hal katanya cuma sama ya saya berdua ya ya jadi kayak one on one drill gitu iya itu jadi itungannya cuma kayak drill drill gitu gitu terus shooting oke terus gitu kayak main by one by one oke terus reaksinya Daryl waktu kepilih gimana tuh? kan pertama kali dikabarin sama Alvin kan itu kan via SMS tapi oke terus gitu mama kasih tau wah ini ada yang ada SMS ada tafone atau SMS gitu eh ternyata tentang camp kemaren itu oke jadi pas pas kayak gitu ada kabar kayak gitu ya kaget lah seneng tapi ee disana nanti ini kira-kira aktivitasnya apa aja sih? disana pengen cuma kayak ee ikutin camp tapi itu dari seluruh dunia oke jadi itu eh saya wakilin dari NBA ASEAN oke dari Indonesia saya wakilnya sendiri oke jadi ee intinya dari seluruh dunia cuma kayak wakilin satu-satu-satu pemain pernegara jadi cuma ikutin camp terus nanti disitu nanti kita dicari lagi all-star dari camp tersebut wah kalo bisa masuk all-star keren tuh ya tapi pasti lawannya jago-jago semua dari seluruh dunia gitu ya pasti ada yang dari Eropa juga dari Amerika juga ya kalau gitu thank you Daryl good luck di India semoga ada update-update jangan lupa untuk foto-foto nanti kirim ke gua fotonya kalau gitu thank you guys jadi jangan lupa untuk follow Daryl nih Daryl dimana follow-nya di Instagram at Daryl Winata at Daryl Winata jadi thank you guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk support Daryl juga selalu pemain muda Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe belum subscribe thank you guys for watching I'll see you next video peace